Terus begini Pak Tujoko, jadi ini kan termasuk diantara tantangan kita, ini kan seperti ini Pak, seperti saya lihat, di sekarang di hampir setiap persamaan saya lihat ada ini, ada banner yang gitu ada Pak Joko itu, nempel di banner itu, ini Pak, terkait dengan ini Pak, dengan stunting, itu kan stunting lumayan masih agak tinggian, ini sempat ditangi Pak, stunting itu, nah itu juga, ngapun ini juga angka bunuh diri masih tetap ada, tahun 2017 masih di asaran 27-30 kasus Pak, ini sebenarnya kalau Bapak mungkin bisa memberi gambaran, ini sebenarnya gila Pak, untuk masalah seperti ini, ke depannya harusnya seperti apa Bapak, untuk menantisipasi bagaimana agar angka stunting bisa dikurunkan, angka bunuh itu juga bisa ditekan begitu, itu bagaimana, resep ataupun visi Bapak tentang apa masalah kita yang seperti ini, ini kan masalah kayak platen Pak ya Pak, selalu muncul tentang gunung diri, stunting ngapun-ngapun di gunung itu masih agak tinggi ini, di kisaran 20-an persen ini kan apa, setiap 1 dari 5 anak mengalami stunting, stunting, Bapak punya apa ya, punya semacam solusi untuk menekan masalah ini apa Pak, setiap 1, stunting dulu Pak, ya ini ada 2 hal yang menjadi perhatian, baik itu yang menyangkut stunting, stunting, bunuh diri, bunuh diri, walaupun 2 hal yang berbeda juga, karena stunting ini sebenarnya ini termasuk nasional, nasional, ini kejalan nasional memang stunting ini menjadi hal yang menjadi perhatian, kalau khusus stunting, memang kami tidak bisa, apa namanya, yang hanya mengurai sendiri, tapi tetap harus berkoordinasi, menyamakan persepsi, menyamakan barisan dengan tempat untuk kesehatan, karena stunting ini dimungkinkan karena memang sejak bayi itu dikandungan, itu sudah tidak mendapatkan nasupan yang baik. itu, karena saya lihat di bandara itu Pak, Bapak itu penyelesaian, hindari 4T, itu maksudnya apa Pak? oke, pertama, diantara untuk menekan tanah itu, 4T itu apa maksudnya Pak? pertama memang yang tadi saya sampaikan, kita merapakan dengan teman-teman jenis terbaik, karena katanya memang anak yang lahir dengan kondisi yang tidak begitu normal, ya tidak bisa besar, tidak bisa tinggi, ini karena memang sejak dalam bandingan, sudah tidak mendapatkan kasutan yang baik, kadang-kadang memang sekarang kan modenya makan instan Pak, betul sekali, jenis-jenis anunya sudah belum memenuhi syarat, tidak sehat, sehingga akhirnya juga melahirkan anak yang baik stunting, pendek atau Pak? pendek, lahir pendek, lahir pendek, tidak bisa tinggi, tidak bisa besar, perkembangannya langsung, ini juga kerjala yang menjadi perhatian kita semua, guna dinas, kami mengarahkan dari dana desa, dana desa, makanya sekarang ada klinik stunting di masing-masing kesempatan, dana desa, ini sekalapan kami sebagian lah, ini juga untuk penanggilan stunting dengan model pemberdayaan yang ada di masing-masing, kemudian dari itu, kami memang membuat semacam banner lah, sebagai alat kaya, yang kita sebarkan di masing-masing desa, ya sesuai dengan urusan penghindari duduk memang ya, cobalah kita hindari empat teh, empat teh apa saja itu Pak? empat teh yang pertama teh, harapan kami empat teh yang bisa diketahui, ya dihindari terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat, ini harapan kami, ya kalau melahirkan jangan terlalu dekat, dan jangan terlalu sering, dan kalau sudah tua ya jangan melahirkan, jangan hamil lagi, ya diambil karena itu termasuk resti, betul, jadi maksimal 35 tahun ini mungkin, ya sesuai dengan aduran ya maksimal, kalau minimal berarti sudah 21 tahun ya Pak? makanya jangan terlalu muda, nikahnya, hindari untuk kehamilan tidak, apa namanya, perkahwinan gini, nah tadi dikatakan sekolah yang tinggi, jangan malah nikah, gendong tas dulu, baru gendong bayi, makanya kita dapat sebenarnya